Kebetulan saya akan bertindak sebagai host pada diskusi kita kali ini, Pak Menteri. Untuk informasi, Pak Menteri, kita sudah tiga kali melakukan acara ini. Dan untuk informasi yang didahulukan lagi bahwa ini organisasi yang baru digagak. Belum launching, Pak Menteri, karena sempat mau di-launching, tapi kita sedang ada musibah corona, COVID-19, jadi kita konsolidasi dengan teman-teman milenials dan generasi Z, mengundang Menteri-Menteri, dan alhamdulillah Pak Menteri adalah Menteri ketiga, setelah Mas Wisnu Tama, lalu Opung Luhut Binsar Panjaitan, kalau kemarin Wakil Menteri Luar Negeri, sekarang Pak Menteri Pemuda dan Olahraga. Dan Pak Menteri nanti akan ada pembicara juga, yaitu Bung Tomiweli, mungkin siapa anak akrabnya adalah Bung Towel, dan sekarang sudah hadir Bung Towel. Lalu ada Mas Budi Setiawan, ini adalah chief kita, chief executive AM Genzi. Dia adalah... Ya, Mas Budi, dia adalah anak muda yang memang sekarang jadi ketuanya kita-kita nih, pendirinya barang-barang sama kita, dan kebetulan nih Pak Menteri surprise banget, memang dia 15 tahun di bola, 15 tahun di PSSI, jadi memang profesinya urusan olahraga nih Pak Menteri, urusan bola. Lalu ada senior kita, Bang Lalu Mara. Ini pemantik kita nanti Pak Menteri sebagai pemantik diskusi. Ini udah sesi yang kedua, Bang Lalu Mara, senior kita menjadi pemantik. Bang Lalu masih... Halo Bang Lalu? Di mute itu. Siapa yang mute? Bisa. Sudah, sudah Bang. Bang Lalu Mara, ini pemantik kita nih Pak Menteri, senior, wartawan senior, senior kita. Assalamualaikum Pak Menteri. Selamat. Waduh-waduh. Oke, mungkin udah bisa kita mulai, izin waktunya Pak Menteri. Dan di IMGNZ, izinkan saya, kita punya panggilan-panggilan khusus untuk para menteri-menteri ini Pak. Kalau Pak Wisnu Tama, waktu itu kita izin dipanggil Mas Menteri, beliau oke. Terus Pak Lutbinsar Panjaitan dipanggil Opung, dia ketawa senang sekali. Mungkin untuk Pak Menteri kita izin panggil Abang jika diperbolehkan. Silahkan. Silahkan Pak ya. Jadi sekarang saya dengan resmi saya panggil Bang, Bang Menteri. Oke Bang, saya akan mulai sebelum masuk ke sesi diskusi. Ini ada deputi kita, deputi di IMGNZ. Ini mirip nih sama nomenklaturnya, sama Kementerian Pemuda dan Olahraga. Namanya Deputi Pemuda dan Olahraga, Saudara Ica Ali Mudin. Jadi sebelum diskusi masuk, Ica Ali Mudin sebagai yang bertanggung jawab pada diskusi kali ini, artinya dia yang mengkonsepkan ini semua. ada beberapa sambutan dari dia mewakili IMGNZ. Karena kebetulan chiefnya jadi pemateri, terus sekjen jadi host, jadi deputi pemuda dan olahraganya yang akan sambutan. Untuk Ica Ali Mudin, bro, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, teman-teman yang saya hormati. Pak Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Zainurin Amali, sudah kita sepakatin untuk panggil abang. Mungkin kita juga bisa panggil akrabi sebagai Bang Zeta. lalu ada Bang Lalu Mara. Selamat sore. Bang Bung Toel, yang biasa di Sapa pada sore hari ini, dan teman-teman yang saya banggakan. diskusi sore hari ini, ini adalah harapan kita semua dari IMGNZ, pemuda sebagai penyanggah fase new normal. Tentunya kita akan membangkitkan lagi semangat pemuda, agar bagaimana dunia olahraga, dunia pemuda, ini bisa menggerakkan kembali semangat bangsa ini, terlepas dari pandemi yang masih menghantui kita semua. Tapi kemudian sore hari ini, ada pembicara-pembicara yang hebat. Semoga ada harapan solusi yang akan kita dapatkan ke depan. Dan Pak Menteri, bahwa IMGNZ ini tergabung anak-anak milenial dan generasi Z yang masih bersih atau murni. Tentunya belum tergabung atau afiliasi kemana-mana, kita mohon dibimbing, agar bisa membantu terlepas dari pandemi ini ke depannya. Itu saja, bila itofiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah Icah Ali Mudin, sambutan singkat dan padat. Lanjut, mungkin kita sudah masuk ke waktu diskusi nih, Bang Zeta. Sesuai dengan tema kita, pemuda dan olahraga sebagai penyangga fase new normal. Kita ingin dengar dari Bang Zeta, kira-kira Bang, ini ke depan nih, pada saat new normal gimana Bang? Apalagi kita, olahraga kita terutama ya, akan ada perhelatan besar, piala dunia under 20 tahun 2021, ada piala dunia basket tahun 2023, terus ada pon juga, ini acara nasional. Nah, kita anak-anak muda juga, pasti ingin dengar juga nih, dari Bang Zeta. Tentu nanti jangan lupa Bang Lalu Mara sebagai pemantik, kita tunggu juga. Mungkin saya persilahkan waktu dan tepat kepada Bang Zedidina Mali, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Bang Lalu Mara dulu, maaf, sebagai pemantik diskusi. Oh iya, maaf, maaf. Maaf, izin. Oke, kesalahan teknis. Minta maaf Bang Zeta, mungkin Bang Lalu Mara dulu Bang, sebagai pemantik. Terima kasih. Adinda Ilung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, Menteri Pemuda dan Olahraga, Bang Dr. Haji Jainuddin Amali, senior kita semua, dan teman-teman yang hadir dalam diskusi ini. Pertama, terima kasih Bang Jainuddin, bisa hadir, bisa menyebabkan waktunya untuk bisa bincang-bincang dengan teman-teman dari generasi milenial yang kita, yang pada sore hari ini. Bang Zeta, yang saya hormati, kemajuan teknologi dan informasi ini kelihatannya mudah bagi generasi milenial, bagi generasi pemuda, tapi sejujurnya sungguh lebih sulit, lebih keras dibanding periode-periode sebelumnya. Oleh karena itu, ditambah lagi, kesulitan ditambah lagi, masuknya dengan krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Karena itu, saya tahu, Kementerian Olahraga satu bagian daripada lintas departemen yang menyiapkan sumber daya manusia agar siap, agar siap, baik, segala hal. Perlu Pak Menpora, kita dapat pandangan dari Pak Menpora mengenai program-program yang disiapkan oleh Kementpora untuk menyiapkan para pemuda-pemuda ini menjadi pemuda-pemuda tangguh. Pemuda-pemuda yang bisa melewati krisis ini. Karena kita tidak tahu krisis ini kapan akan berakhir. krisis ekonominya diperkirakan agak lebih panjang daripada sebelumnya. Oleh karena itu, kita ingin mendengar apa yang disiapkan oleh Kementpora untuk program pemuda memahas sebagai jangkar untuk mengamaskan kehidupan konormalan baru. Yang kedua, Pak Menpora, bahwa terima kasih kepada Presiden Pak Jokowi yang atas inisiatif sendiri, atas kemauan sendiri, langsung menemui Sekjen PIPA sehingga kita bisa menjadi tua rumah Piala Dunia U20, Pak Menpora. Tapi jujur, Pak Menpora, ini satu tahun waktu yang singkat. Dan selama ini belum pernah ada update atau kalau ada 1-2 kali soal update, soal penyelenggaraan Piala Dunia tersebut. sebetulnya kita ingin tahu apakah panitia pelaksana sudah terbentuk, OC-nya terbentuk, karena yang kita dibayangkan adalah bagaimana pembukaan Asian Game 2018 itu yang luar biasa. jangan sampai Piala Dunia U18 ini, Piala Dunia U20 ini yang pada 2001, nanti yang satu tahun lagi ini, gaungnya tidak seperti sebelumnya, sementara kita, sementara yang hadirin 24 negara dari 6 benua, sungguh suatu tempat untuk ajang promosi yang luar biasa bagi Indonesia. itu kita lihat tidak, saya lihat ingin tahu apakah Pak Menteri sebagai kementerian yang membawahi juga secara langsung maupun tidak langsung soal kegiatan ini, mengetahui update yang lebih lengkap soal kegiatan ini, mungkin kita perlu juga tahu. Yang ada adalah, yang rame soal Piala Dunia U20 ini adalah keributan antara asisten yang merasa lebih besar daripada pelatih timnas. itu yang kita baca. Sebetulnya, tidak perlu terjadi, mesti persiapannya, bagaimana persiapan secara penyelenggaran, persiapan secara timnya, ini yang belum kita lihat, kita belum terbaca sebagai publik. Yang ketiga, Pak Menteri adalah persiap bagaimana dengan PON. Demikian juga update daripada penyelenggaran, karena mengingat PON akan baru pertama kali terjadi nanti di ujung timur dan di provinsi kita, saudara kita dari Papua, Pak Menteri, kita perlu tahu bagaimana perkembangannya. Dan yang terakhir, Pak Menteri, saya cuma hanya menyampaikan saja, menyampaikan informasi bahwa sebagai pembina klub sepak bola, sungguh sangat berat kalau dibebankan kepada kami, swasta, untuk membina pemain-pemain usia dini. Sungguh besar harapan kami bila pembinaan usia dini ini diambil alih oleh pemerintah, misalnya merepitalisasi lagi SMA Ragunan dan PLP-PLP lain yang khusus pembidangannya di berbagai daerah yang tentu nanti pembiayaannya dari APBN. Dan kalau memang bisa dalam situasi sulit ini, kalau memang diperkenankan kembali, tentu dengan limit yang terbatas, bahwa ada keterwaikan daerah untuk masuk di klub-klub, misalnya dengan pendanaan, masuk biaya sponsor, dengan limit terbatas, bukan menggunakan tanda APBD, meskipun pada akhirnya APBD, tapi itu akan sangat menggairahkan kembali, Pak Menteri. Saya kira itu, Pak Menteri, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesediaannya, dan terima kasih atas semuanya, Pak Menteri. Silahkan, Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, makasih, Bang Lalu. Langsung terpantik Bang Zainuddin Amali. Mungkin, Bang, izin, Bang, waktunya, Bang. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Bang Lalu Mara yang sudah memantik kita, yang kita hormati. Kemudian, ada Mas Budi Setiawan. Kemudian, Bung Tawel. Selamat sore, Pak Menteri, Bang Menteri. Baru habis Noel PSSI, terakhir. Itu gara-gara Bung Tawel Noel, terus saya yang diminta komentarnya. Gak apa, Pak Menteri. Oke. Baik. Kemudian, Mas Airul. Siap, Bang. Siap. Ya. Kemudian, Pak Ica Halimuddin. Terus saya tadi lihat di gambar, ada senior. Bang Samsudin Umar tadi saya lihat, sempat lihat. Oh, ya. Dan yang lain-lain. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. ini pantikannya Bang Lalu ini luas banget. Jadi, saya khawatir, nanti Bang, apa, Bung Tawel gak ada kebagian waktu, kalau saya ambil semuanya. Jadi gini, pandemi ini memang, bukan hanya melanda kita, tetapi juga melanda, lebih dari 200 negara. Dan saya kira semua berusaha untuk bagaimana mengatasi pandemi Corona ini di negara masing-masing. Nah, pemerintah sudah menyampaikan bahwa dalam waktu dekat, kita belum bisa menemukan vaksinnya dan itu akan berjalan sehingga bagaimana kita di tengah-tengah pandemi tetap aktif, produktif, tetapi menjalankan secara sungguh-sungguh protokol kesehatan yang ada. Nah, kaitan itu maka muncullah normal baru. Jadi kehidupan normal, tetapi dengan perilaku-perilaku yang baru. Kalau dulu kita sangat jarang, bahkan mungkin tidak pernah pakai masker, sekarang ini harus pakai masker kemana-mana, harus tidak bisa lagi bergerombol, berdekatan fisik, physical distancing, cuci tangan, dan sebagainya. Itu kira-kira yang akan kita hadapi ke depan. Nah, pertanyaannya tadi, bagaimana tentang Kementerian Pemudaan Olahraga yang membidangi urusan kepemudaan dan keolahragaan. yang pertama adalah beberapa waktu yang lalu kami sudah membuat atau menyampaikan protokol kegiatan kepemudaan dan keolahragaan. Nah, yang kepemudaan itu tentang pengaturan-pengaturan kegiatan yang ada di organisasi kepemudaan dan lain sebagainya. Tetapi kalau dari pantikan tadi, ini lebih banyak saya disuruh ngomong soal olahraga. Ya Bang, lalu ya. Yang pertama persiapannya untuk pemuda tangguhnya Bang. Ya, ya pemuda tangguh saya kira yang paling penting adalah mereka harus patuh dan disiplin terhadap protokol kesehatan. Itu yang paling penting. Sebab, sebagaimana kejadian di tempat lain, misalnya di Itali, itu justru yang membawa ke dalam rumah itu dari para pemuda. Nah, mereka yang biasanya nongkrong di kafe atau di mana saja. Nah, sekarang ini dengan kehidupan normal baru tentu harus bisa dikurangi atau harus bisa memperhatikan protokol itu. Kemudian kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi kepemudaan, kami minta sekarang ini belum boleh untuk mengadakan acara-acara atau kegiatan berkumpul dan lain sebagainya. Sehingga kita harapkan para pemuda kita, dia punya kepedulian terhadap memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Itu sebenarnya yang paling kita inginkan dari para pemuda. Sehingga, kalau yang dimaksud tadi Bang Lalu Mara tentang pemuda tangguh adalah tangguh untuk dirinya sendiri, tangguh untuk lingkungan terkecilnya, lingkungan keluarganya, dan lingkungan yang di luar itu. Saya kira itu yang paling penting. Atau juga tidak bisa kita hanya berdiam diri, tanpa melakukan apa-apa. Sekarang ini harus juga produktif di tengah-tengah pandemi. Nah, kepada para pemuda, kita sampaikan untuk tolong patuhi betul dan disiplin terhadap pelaksanaan atau protokol tentang kesehatan yang menyangkut pandemi ini. Nah, saya kira untuk yang pertama cukup di situ Bang Lalu ya. Ya, karena yang menarik ini yang selanjutnya. Baik. Ini yang ditunggu ini. Jangan, saya Menteri Urusan Mengamati Bung Tawel. Jadi sudah tahu saya batasannya. Nah, sebelumnya izinkan, saya mau sampaikan tentang apa yang akan kita lakukan di 2021. Ini kira-kira agenda kita dari Kementerian Pembedaan Olahraga yang akan kita lakukan di tahun 2021. Mulai dari April, itu sudah ada ASEAN Indoor dan Martial Arts Games, bela diri ya. Kemudian kita masuk di Piala Dunia U20, itu Mei-Juni, dan sampai hari ini belum ada pemberitahuan pengunduran dari FIFA. Kemudian ada ASEAN School Games, ada Olimpiade dan Paralimpik, yang 2020 dipindahkan ke 2021, yang tetap tempatnya di Tokyo. Kemudian kita juga ada agenda HAORNAS. Ini HAORNAS ini kita agendakan sendiri, Bang Lalu, karena apa? Ini temanya adalah tentang sport science. Sport science ini tidak pernah tersentuh oleh kita selama ini, maka kami sekarang mendorong itu menjadi agenda utama keolahragaan kita. Kemudian ada Islamic Solidarity Games, ada Popnas dan Peparnas. Nah ini PON yang tadi juga ditanyakan oleh Bang Lalu Mara. Dari Oktober 2020, kita pindah ke Oktober 2021. Kemudian ada ASEAN Newt Games, ada Motor GP, Mandalika, ada SEA Games kembali di Vietnam, dan ASEAN Paragames. Itu yang 2021. Tadi ada yang disinggung oleh Bang Lalu tentang persiapan yang setelah itu adalah itu 2023 kejuaraan basket internasional ya. Tapi kami belum. Saya hanya tampilkan yang 2021. Begitu padatnya kegiatan yang akan kita lakukan di tahun 2021. Saya ditanya tentang U20. Tadi ditanya tentang U20. U20 ini memang kita telah berhasil menjadi tuan rumah dan memenangkan bidding dengan waktu itu ada Brazil, ada Peru, tentu yang secara sejarah sepak bolanya luar biasa dibanding kita. Kemudian saya juga mendapatkan informasi ada yang ikut bidding juga, gabungan tiga negara Arab. kalau dari sisi keuangannya, itu pasti jauh kalah kita. Tetapi apa yang membuat sehingga kita bisa menang dalam bidding itu? Salah satunya, tentu ada banyak faktor. Salah satunya adalah Presiden Jokowi Dodo menulis langsung surat ke FIFA, ke Presiden FIFA, ke Jiani. Jadi Pak Jokowi menulis surat langsung, mungkin yang lain tidak, hanya setingkat menterinya atau bahkan hanya federasinya. Tetapi Indonesia, Pak Jokowi langsung menulis surat dan ketika beliau sedang berada di Thailand, sedang melakukan konferensi tingkat tinggi ASEAN, Jiani itu terbang ke Bangkok, nemui khusus Pak Jokowi untuk menyampaikan terima kasih dan selamat kepada kita. Nah memang ini pertaruhan besar buat kita. Artinya, menjadi tuan rumah ini, kalau hari ini kita tidak baik mengurusnya, belum tentu bisa 5-10 tahun yang akan datang bisa dapat giliran lagi. Karena ini akan dipergilirkan di berbagai negara. Banyak yang itu bidding untuk itu. Tetapi keberanian kita, keberanian pemerintah tentu itu penuh dengan hitungan, dengan kalkulasi. Dan ada jaminan dari menteri-menteri. Jadi menyertai surat Pak Presiden yang disampaikan ke FIFA, itu ada jaminan dari Menteri Keuangan, jaminan dari Menteri Hukum dan HAM, jaminan dari Kepala Kepulisan Republik Indonesia, jaminan dari Menteri Tenaga Kerja, jaminan dari Menteri Kominfo. Itu semua menjadi persaratan. Misalnya, kenapa harus ada jaminan dari Kementerian Tenaga Kerja? Kan kita berpikir, begitu melihat sepintas, ini tidak ada hubungan dengan urusan perhelatan sepak bola. Tetapi FIFA mempersaratkan itu, harus ada. Karena apa yang akan melayani negara-negara peserta adalah tenaga-tenaga kerja Indonesia yang mereka minta bahwa ada jaminan bahwa memang sudah terbiasa untuk melayani tamu-tamu dari berbagai negara dan sebagainya. Dan juga dari Kementerian Info, misalnya. Apa yang diminta jaminan? Karena ini adalah siaran, akan disiarkan seluruh dunia, maka seluruh perangkat yang berkaitan dengan itu diminta jaminan dari pemerintah untuk harus tersedia. Dan lain sebagainya lah, kira-kira begitu. Dengan berbagai peralatan yang akan didatangkan di sini, jangan mereka dipersulit, jangan itu. Dan ada satu hal yang juga harus menjadi ini. Kan kita belum semua, belum dengan semua negara punya hubungan diplomatik. Nah, kalau ada salah satu negara peserta yang lolos di situ, ya kita harus persilahkan mereka datang. Tidak boleh kita dengan alasan apapun. Kalau enggak kita bisa di-ban oleh FIFA kembali. Nah, inilah upaya-upaya sampai menuju kita bisa terpilih. Nah, sekarang pertanyaannya tadi, apa persiapan kita? Persiapannya yang ditekankan oleh Presiden adalah paling tidak ada dua hal. Kita sukses dalam penyelenggaraan dan kita sukses dalam tim nasional. Nah, ini. Nah, memang sesuai dengan aturan apa yang ada, bahwa FIFA itu berhubungannya dengan federasi yang ada dengan PSSI. Pemerintah supporting. Maka kenapa kalau ditanya kepada kami, terutama yang terakhir ini, bisa dilihat statement saya, bagaimana, apa tangkapan pemerintah, apa komentarnya tentang berita-berita yang muncul antara pelatih dan satkas atau apalah itu ya, yang ada itu. Komentar saya adalah kami memantau. Jadi kami memantau perkembangannya dan yang berkontrak itu bukan pemerintah dan pelatih. Yang berkontrak adalah federasi dan pelatih, maka ya silakan diurus baik-baik. Sebenarnya ini bukan urusan yang terlalu ribet, gitu loh. Yang bisa kita duduk bersama, kita enak, cuma jangan berperang statement. Itu. Jadi, tetapi kami masih berkomitmen untuk membantu federasi, membantu PSSI. Sekarang ini, apa yang diajukan untuk minta dukungan dari pemerintah sedang dalam review. Jadi Pak Lalumara, Pak Tawel, dan teman-teman sekalian, sejak saya menjadi Menpora, semua saya buat terbuka. Semua saya bikin transparan. Jadi, apapun bantuan kita kepada cabar, itu harus melalui review dan terbuka. Ada tim reviewnya. Cabar menyampaikan apa namanya, proposal. Misalnya, yang akan berangkat ke ASEAN Games. Mereka sampaikan, tidak semua kami penuhi, semua kita teliti satu persatu, dan lain sebagainya. Setelah itu, kita tanda tangan MOU. Tanda tangan MOU, saya lakukan terbuka di depan media, dan supaya publik tahu pemerintah membantu cabar ini berapa, targetnya apa. Itu. Kalau dulu kan enggak, diam-diam saja, tahu-tahu sudah ada. Nah, kita menghindar dari situ supaya tidak ada kongkalinkong, dan lain sebagainya dari tempat kami dan tempat-tempat yang dituju oleh bantuan itu. Nah, PSSI sebagai cabang olahraga tentu kan perlakukan hal yang sama. Kan enggak fair dong. PBSI, angkat besi, dan lain sebagainya, kita teliti proposalnya, kemudian tiba-tiba ada satu cabar yang kita tidak teliti dan benar. Nah, sekarang ini masih dalam masa review. Jadi, itulah komitmen pemerintah. Kemudian, tentang infrastruktur. Pak Presiden sudah memerintahkan Menteri PUPR, karena saya tidak mau menyentuh bagian itu. Jadi, kita serahkan kepada yang membidangi, Menteri PUPR, untuk merenovasi venue-venue atau stadion-stadion yang sudah diputuskan oleh BIPA. saya dengar masih ada koreksi lagi, tetapi pegangan kita yang bulan April yang lalu, tetap di enam stadion yang ada itu. Nah, itu ada yang renovasi major, ada yang minor saja. Misalnya seperti apa namanya, GBK itu paling ya beberapa lah yang harus di ini. Karena persyaratan PIPA sangat-sangat ketat. Contoh paling sederhana, misalnya tempat duduk. PIPA mempersyaratkan harus single seat. Nggak boleh kayak yang apa namanya, kan banyak stadion kita yang tempat duduknya kayak diangkutan umum kan, yang berame-rame begitu. Nah, itu tidak bisa. Kemudian tempat ganti, tempat pemanasan dan lain sebagainya. Dan setiap lapangan harus ada empat lapangan latihan. Dan berbagai hal. Nah, itu kami kerjakan. Pemerintah kerjakan itu. Nah, soal kepanitian memang belum, karena itu harus dibentuk oleh Kepres. Itu Bang Lalu. Tetapi, pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan, itu jalan terus. Nah, sehingga PSSGI kami berikan untuk konsentrasi di tim nasionalnya. Nah, sehingga kalau ditanya kepada saya bagaimana tentang apa yang sedang terjadi, saya bilang kami tetap masih percaya federasi ini bisa melakukan dengan baik. dan tim nasional kita harus bisa berprestasi. Ini kesempatan kita menjadi Tuan Rumah. Itu seputar tentang U20. Jadi, kita pulih support, tetapi kami tidak mau masuk terlalu dalam, karena saya, kan ada aturannya, ada statuta. Kalau pemerintah masuk terlalu dalam, nanti dianggap intervensi. Itu yang saya jaga betul. Sejak saya, apa namanya, masuk menjadi Menpora, dan statement ini saya konsisten untuk pertahankan, sejak Kongres PSSGI, bahwa pemerintah tidak akan masuk terlalu dalam, tetapi kita memantau, ya untuk memberi saran dan lain sebagainya, biasa lah itu. Karena, kan, federasi ini ada induknya juga di internasional, ada FIFA. FIFA ada statuta dan lain sebagainya. PSSGI ada statuta. Kita tidak mau langgar itu. Nah, jadi banyak yang tanya, kenapa enggak enggak, apa namanya, langsung masuk urusan tim nasional. Saya bilang enggak, saya tahu di mana batas saya, di mana batas pemerintah, di mana batas Menpora untuk masuk. Tetapi tentu kita akan ikuti perkembangan. Ini. Selanjutnya untuk PON. Nah, PON ini kenapa kita mundurkan? Karena 2020 Oktober, memang ada pendapat itu kemungkinan sudah meredah, kurpanya menurun, dan lain sebagainya. Tetapi bukan cuma itu. Yang pertama adalah penyelesaian venue dan tempat penginapan. Itu terhambat, Bang Lalu Marah. Karena apa? Material sebagian didatangkan dari luar Papua dan juga tenaga-tengak kerja didatangkan dari luar Papua. Nah, itu kesulitan yang pertama. Yang kedua adalah peralatan-peralatan yang harus kita datangkan dari luar negeri. Ini juga terhambat karena apa? Pada saat lockdown dilakukan di negaranya, kami tidak bisa kontrak, kami tidak bisa mesan, dan problem internal kami ketika kurs begitu naik beberapa bulan yang lalu, pada saat sebelum kita memutuskan itu, ini bisa bahaya. saya tidak mau terjadi apa-apa karena ini APBN. Ini APBN sehingga seharus kita pastikan. Dan yang paling penting adalah permintaan dari KONI dan daerah-daerah. Karena apa? POM ini dianggap sebagai puncak prestasi olahraga dalam negeri. Nah, bisa dibayangkan para atlet kita yang hanya berlatih mandiri saja di rumah, prestasi seperti apa akan diharapkan. Itu untuk yang perorangan. Apalagi untuk olahraga olahraga yang yang tim seperti sepak bola, bola poli, bola basket, dan lain-lain. Tidak mungkin. Kan bagaimana membentuk kerjasama tim lewat virtual? Itu enggak mungkin. Nah, ini Bang Lalu yang akhirnya membuat, saya lapor kepada Presiden, kemudian juga desakan dari DPR Komisi 10, mohon maaf, itu mereka menyampaikan supaya ditunda. Aspirasi masyarakat juga minta begitu, kemudian kita tunda ke 2021. Bulannya Oktober, itu sudah fix, diputuskan dalam rapat terbatas Kabinet. Nah, apa yang kita lakukan sekarang adalah memonitor pembangunan venue yang masih tersisa, dan tempat penginapan. yang lain-lain kita jalan seperti biasa. Nah, yang terakhir tentang pembinaan usia dini. Tadi memang benar, dan itu saya kira kita ada impress. Impress nomor 3 tahun 2019. Coba bayangkan sepak bola ini, luar biasa Bung Tawel, sepak bola Indonesia ini. Satu-satunya cabang olahraga yang ada impressnya itu hanya sepak bola. Yang lain nggak ada. Betapa beraminya pemerintah untuk membuat impress. Padahal kan kita tahu sendiri, Bang Samsudin Umar ketawa-ketawa kalau saya bilang gitu. Iya. Jadi, inilah niat pemerintah luar biasa. Nah, dengan impress nomor 3 tahun 2019, kewajiban kita untuk membuat peta jalan atau roadmap terhadap impress ini, kami sudah dan awal bulan Juni kemarin kami sudah serahkan ke Menko PMK dan beliau sudah tanda tangan dan itu menjadi keputusan Kementerian Koordinator PMK. Itu sudah. Tinggal rincian kegiatan. Nah, memang kami akan konsentrasi di pembinaan usia dini. Pembinaan usia dini di situ kita akan lakukan, kan dulu kita punya diklat-diklat, kita mau hidupkan lagi itu, Bang Lalu Mara. Kita tahu di Medan, di Makassar, di Surabaya, di mana-mana. Sehingga itu menghasilkan pemain-pemain yang bagus dari berbagai tempat itu. Nah, ini kami akan drive ini berdasarkan impress dan mudah-mudahan itu tidak akan menambah beban kepada klub. Klub terima jadinya. Kalau yang sudah jadi melalui pembinaan di apa namanya melalui impressi ini, melalui diklat-diklat ini, kita ambil dari mulai usia berapa, itu belum kita tentukan, tetapi pasti yang paling dini. Nah, kalau saya pakai asumsi, ini asumsi saja, kita mengambilkan kita, Pak Presiden sudah memberi arahan kepada saya untuk kita bidding Tuan Rumah Olimpiade 2032. Ini asumsinya kira-kira akan mirip seperti itu. Maka anak-anak yang kita persiapkan untuk peak performance di tahun 2032 adalah yang sekarang 9 tahun, 10 tahun, 11, 12, 13, kira-kira begitu. Sehingga usianya pada saat itu dia 24, 23, 24, 25, kira-kira begitu. Nah, sepak bola juga begitu. Kita ada persiapan-persiapan untuk mereka, sehingga mungkin kalau yang ada sekarang kan yang usia SMP, SMA, yang ada di Ragunan. Yang ada di Ragunan itu kan yang rekrutmen kita adalah dari SMP, SMA, kemudian di PPLP kita ada di berbagai provinsi. Nah, ini kita akan redesign lagi, redesign lagi supaya cocok dengan perintah impress dan cocok dengan peta jalan yang kami buat. Jadi itu Bang Lalu Mara, mudah-mudahan ini bisa jalan ya, mudah-mudahan ini bisa jalan sehingga saya dan teman-teman bisa membuat fondasi yang kuat buat persepakbolaan kita khususnya dan keolahragaan kita pada umumnya. Kami juga sudah membuat grand design tentang olahraga dan begitu kita menyusun grand design tentang olahraga, terlalu banyak kelemahan kita dan itulah yang harus kita perbaiki. Saya kira Bang Lalu Mara sesuai dengan pantikannya tadi, saya sudah penuhi empat hal dan mudah-mudahan ini menjadi bahan diskusi pada sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bang Menteri. Senang sekali terutama topik terakhir revitalisasi daripada sekolah ragunan dan PLP di berbagai daerah. Pak Menteri, sekiranya ini berhasil berjalan dengan baik, saya kira klub-klub juga bisa membeli pemain-pemain ini, mengganti, bukan membeli, mengganti biaya pembinaannya selama tiga tahun. Tentu sesuai dengan, saya kira ini kalau ini berjalan dengan baik, pasti klub-klub di dalam negeri dengan mudah dengan ini bisa mengganti. Tinggal dibuat kerjasamanya saja. Tapi yang kedua, Pak Menteri, saya ingin konfirmasi, jadi Panitia belum dibentuk sesuai Kepes untuk Piala Dunia 2001, Pak? Ya, kita masih merampungkan Kepresnya, jadi Kepres kan kita harus sesuaikan, jangan sampai kita buat Kepres, kemudian bertentangan dengan panduannya Viva. Itu saja, kita masih komunikasi terus, jadi begitu keluar. Tetapi, kita sudah ada bayangan, kan kita sudah pernah punya Panitiaan, bahkan multi-event ya, yang Sian Games, Inas Gok kemarin itu. Ya, mirip-mirip begitu, tapi ini single event. Ya, ya saya kira, terima kasih Pak Menteri, lengkap penjelasannya, meskipun saya sebetulnya ada satu Pak Menteri, bagaimana perannya Pak Kementerian Olahraga membantu pemuda ini, misalnya terkait dengan lintas departemen dengan adanya kartu prakerja Pak, karena apa saat ini situasi sangat sulit, tentu akan berimbas juga pada generasi pemuda. Keliatannya lebih mudah Pak mereka, tapi sebetulnya mereka lebih susah, lebih berat untuk bisa hidup normal untuk pada situasi kondisi krisis ekonomi ini Pak. Saya kira itu Pak yang tambahan ini satu aja Pak. Ya, jadi ada lima program prioritas di tempat kami ya. Satunya adalah kita mendorong pemuda kita menjadi kreatif, inovatif, dan mandiri, serta berdaya saing. dan kami lebih dorong ke kewirausahaan. Bahkan sering saya bercanda di tempat-tempat kalau diundang di OKP dan sebagainya, kurangi diskusi sosial politik, karena itu berhari-hari kita diskusikan, tetapi habis itu juga mau ngapain? Harus menggantungkan hidup kepada orang lain, cari pekerjaan dan sebagainya, maka kita dorong ke situ. Nah, memang kami tidak bisa melakukan itu semuanya, sehingga kita memfasilitasi kepada kementerian yang ada lalu. Tetapi itu kita dorong dan kita lebih mendorong ke kewirausahaan. Itu yang menurut kita itulah yang bisa membuat para pemuda kita bukan menjadi pencari kerja, tapi dia bisa menyediakan lapangan pekerjaan setelah dia lulus sekolah, dia lulus perguruan tinggi dan membantu perekonomian bangsa kita. Itu Bang Lalu. Terima kasih Bang, saya kembalikan kepada Budi sekarang sebagai moderator untuk mengatur diskusinya untuk para peserta webinar untuk bisa berdialog langsung kepada Pak Menpora. Silakan Budi Setiawan. Ya, terima kasih Bang. Mas Budi pembicara juga setelah ini. Silakan Mas Budi lanjut sebelum nanti kita masuk ke sesi tanya-jawab. Terima kasih buat Bang Zeta dan Bang Lalu Mara. Sekarang ini Mas Budi Setiawan, chief dari IM Gen Z, mewakili IM Gen Z, mewakili Millennials dan generasi Z. Waktu dan tempat saya persilahkan Mas Budi. Oke, terima kasih Lung. Selamat sore Bang Zeta, Bang Lalu Mara dan Bung Toel. Sore ini saya berkesempatan memberikan pemaparan terkait bagian pemuda. Karena kalau urusan bola kayaknya udah dilahap habis nanti sama Bung Toel dan juga udah dilahui sama Bang Lalu Mara. Tapi satu pengantar saya Bang Zeta ketika pada saat pengumuman kabinet diumumkan orang itu yang ditunggu itu siapa Menporanya? Walaupun semua calon Menteri itu sudah dijejarkan begitu Menporanya disebut Bapak Zainuddin amali semua langsung heboh. Heboh karena ada yang gak kenal heboh karena tahu bahwa Bang Zeta ini adalah politisi Tulen negarawan Tulen yang selalu bisa menyelesaikan masalah dimanapun Bang Zeta ini berada. Sehingga disitu timbul harapan. Dan ini juga sekaligus memecahkan mitos bahwa Menteri Pemuda dan Olahraga itu gak harus kumisan Bang. Itu keunggulannya Pak Jokowi memberikan terobosan. Artinya secara simbolik dipilihnya Bang Zeta sebagai Mentora itu untuk memberikan sebuah warna baru sebuah harapan baru dan ternyata dengan pemamparan Bang Zeta tadi sudah mencakup cukup luas. Dan yang kedua catatan saya kalau gak salah dibawah kepemimpinan Bang Zeta yang belum satu tahun atau bahkan sudah satu tahun ini Kementerian Pemuda dan Olahraga itu naik tingkat dari segi transparansi dan juga akuntabilitas Kementerian. Kalau gak salah naik enam level itu. Saya pernah baca dalam sebuah media online. Jadi itu sebetulnya boleh dibilang Bang Zeta ini tenang tapi tidak gaduh tapi tahapan-tahapan semuanya jalan. Mudah-mudahan dalam persiapan menuju Piala Dunia U20 dan juga semua multi-event yang ada di Indonesia ini berjalan dengan lancar seperti harapan Pak Presiden dan juga masyarakat Indonesia. yang kedua saya ingin masuk kepada ranah pemuda. Mungkin admin bisa dibantu saya ingin memberikan sebuah slide presentasi tentang IM Gen Z itu sendiri Pak. Ketika IM Gen Z ini dimulai sekitar satu bulan yang lalu dimana materi pertama kita adalah dengan Wisnu Tama Mas Menteri Wisnu Tama Menteri Paku Wisata semua salah membaca IM Gen Z itu dibacanya saya adalah generasi Z padahal sebetulnya IM Gen Z itu adalah Indonesian Millennials and Generation Z apa sih sebetulnya Indonesian Millennials and Generation Z ini? Bisa lanjut? Jadi Millennial dan Generasi Z ini adalah dua generasi yang berbeda Pak yang lahir di tahun 1980 sampai dengan 1995 yang usianya di 2020 ini adalah usia 40 sampai dengan 25 yang Alhamdulillah saya masih ada di garis batas atas itu Pak usia saya 38 tahun ini dan Generasi Z itu adalah anak-anak kelahiran 96 sampai 2010 which is di usia 2020 ini adalah usia 24 sampai 10 tahun Generasi yang lahir setelah ini kita sebut adalah Generasi Alpha tren sekarang ini adalah semuanya bicara tentang digital 4.0 dimana dalam Generasi 4.0 ini semuanya dipaksa untuk digital jadi walaupun Bank Z tidak masuk dalam kategori itu dan ini sudah ada dari krisi tentang ada Baby Boomers dan Silent Generation sebetulnya kita mengenal namanya Generation Connected apa sih Generation Connected itu adalah generasi yang terhubung secara digital jadi walaupun tidak millennial walaupun tidak Generation Z selama dia paham tentang digital itu sebetulnya dia masuk dalam generasi Connected ini jadi kalau kita lihat Bang Zeta dan teman-teman sekalian total pemilih Pilpres di 2019 kemarin itu total millennial dan Gen Z itu 192 juta dan jumlah pemilih millennialnya itu 85 juta artinya ada setengah dari populasi Indonesia dimana jumlah millennial ini sangat banyak dan mayoritas sehingga tidak salah kami dari IM Gen Z memberikan topik pada sore hari ini mengenai pemuda dan olahraga sebagai penyangga fashion normal seperti tadi sudah disinggung oleh Bang Amali apa sih ciri-ciri dari millennial dan Gen Z ya dikit-dikit ya handphone pak dikit-dikit ya digital entah itu via handphone entah itu via laptop semuanya terhubung dengan digital yang otomatis adalah memiliki akun MedSource saya yakin semua yang ada di sini pasti memiliki akun MedSource generasi dua ini sudah tidak mau pusing pak dengan baca buku yang tebal-tebal sehingga banyak juga dari generasi sekarang itu muncul sebuah pekerjaan sebagai summary buku yang dia mensamarikan tentang isi buku ini untuk orang yang berkepentingan dilanjutkan nah partisipasi millennial di zaman sekarang ini adalah melalui pendekatan digital mau tidak mau digital harus dianggap sebagai sebuah jembatan penting memang betul seperti tadi disampaikan oleh Bang Amali tidak bisa semuanya diselesaikan oleh digital tapi sebagai hubung antara generasi dan juga antara pemerintah dengan rakyatnya pendekatan digital ini menjadi sangat penting dan ini dipercepat dengan adanya kondisi pandemi COVID-19 semuanya terhubung secara online pada saat bulan Maret bulan April dan bulan Mei itu lagi tinggi-tingginya pak webinar bahkan undangan webinar itu sehari mungkin bisa 5-6 kali melebihi jumlah undangan rapat menteri baik bagi masyarakat sipil sehingga isu-isu tentang segala sesuatu yang dekat dengan milenial itu semuanya dimasukkan ke dalam komposisi digital lanjut generasi ini generasi unik pak kenapa unik karena mereka tidak diajarkan politik dengan benar ketika 2014 dan 2019 kita bisa melihat begitu tajamnya konflik politik di negara kita ini sehingga seolah membuat hidup itu pilihan kalau bukan Pak Jokowi ya Pak Prabowo makanya tadi disinggung oleh sekjen saya Ilung bahwa ini mengalami hasutan-hasutan dalam sebuah polarisasi politik demokrasi kita ini something strong sehingga kita di IMGZ memberanikan diri untuk melakukan sebuah terobosan kita ingin melakukan sebuah kempen yang lebih efektif kita ingin melakukan kempen yang positif yang tentu ini untuk kebaikan generasi mendatang generasi ini nanti akan dilanjutkan Pak akan secara estafet diserahkan dari Presiden Jokowi ke Presiden selanjutnya dan juga seluruh kinerja dari Bank Zeta sebagai mentora akan diserahkan kepada generasi selanjutnya dan ini menjadi penting kempen-kempen kita ini generasi milenial juga memiliki pilihan yang relevan Pak karena kalau itu tidak relevan bagi mereka otomatis mereka tidak akan hadir baik itu dalam webinar maupun acara jumpa fisik ya alhamdulillah IMGENJI dalam 4 ketemuan ini kita tidak pernah lebih atau tidak pernah kurang di bawah 100 Alhamdulillah ini menjadi sebuah harapan kita semua bahwa apa yang kita coba kempen apa yang kita coba kemas diminati oleh teman-teman di generasi milenial dan Gen Z maupun di generasi sebelumnya lanjut namanya mungkin Bang Zeta juga punya anak dimana kalau di rumah kok pegangnya handphone ya memang begitu milenial itu ya dekat dengan digital bahkan cenderung ekstrim pokoknya tidur bangun tidur buka handphone mau tidur buka handphone ke kamar mandi buka handphone sehingga dibutuhkan sebuah alternatif acara-acara yang memang berhubungan dengan mereka yang berhubungan dengan status sosial mereka ya kita ambil contoh semua yang hadir dalam acara virtual conference ini adalah mereka yang memiliki satu frekuensi dengan kita semua yang ingin tahu bagaimana pemuda ini ke depan bagaimana olahraga kita ke depan bagaimana pelaksanaan event nasional dan multinasional yang seperti tadi disampaikan oleh Bang Zeta dan anak muda ini selalu menjadi follower bagi orang-orang yang menginspirasi kehidupan mereka dan insya Allah Bang Zeta adalah sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga adalah orang yang menjadi simbol untuk diikuti oleh seluruh anak muda di Indonesia yang membutuhkan sebuah penyegaran penyegaran seperti harapan Pak Jokowi dengan memilih Bang Zeta sebagai mentor lanjut karakternya itu adalah Alhamdulillah di pandemi yang tadi saya sampaikan ini berubah O2O dari online to offline jadi walaupun webinar ini dikemas dalam bentuk online tetap ini mesti dilakukan dalam bentuk offline tetap muka seperti tadi disampaikan oleh Bang Zeta gak mungkin namanya ngebikin tim cuma dari virtual doang harus ada latihan latihan kan seperti turnamen-main PS yang bisa via online lewat PS5 mesti ada tatap mukanya lanjut apa sebetulnya fokusnya IM Gen Z IM Gen Z itu fokus di tiga hal yaitu bicara tentang pemerhatan pendidikan bukan pendidikan dalam arti formal tapi pendidikan juga dalam arti non-formal karena kami percaya bahwa pendidikan itu harus dimulai dari level yang paling inti yaitu keluarga ketika keluarga sudah settle maka ketika anak keluar dari rumah maka dia akan dihadapkan pada sebuah komunitas pada sebuah wilayah pertemanan dan ini adalah backbone utama kita itu adalah pendidikan di rumah kedua adalah kemandirian budaya kita memiliki budaya yang luar biasa dikemas dalam Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi sebuah modal kekuatan kita dalam demokrasi yang luas ini tidak terpecah belah yang ketiga adalah kampanye positif itulah kampanye positif kita ingin memberikan sebuah kempen positif apa-apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah apa-apa yang akan dilakukan oleh anak-anak muda yang tergabung maupun belum tergabung dalam AMGENC untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan generasi mereka karena mereka ini nanti yang akan melanjut perjuangan dari Bank Zeta sebagai Menteri Pemuda dan Oleraga nah posisi AMGENC dimana posisi AMGENC adalah sebagai strategic partner strategic partner bagi pemerintah strategic partner juga bagi komunitas dan juga milenial dan genzi sebagai generation ambassador kita berharap kita bisa merekrut anak-anak muda yang tangguh kita berharap bisa merekrut anak-anak muda yang berkualitas untuk menuju generasi Indonesia yang lebih maju dan semakin maju ke depannya untuk bisa bersaing di level internasional ketiga sebagai fasilitator kita ke depan AMGENC akan melakukan sebuah program-program yang lebih menukik yang ikut merekrut dan mewakili keterlibatan dari semua milenial dan genzi lanjut ini tantangan skill kita Pak di 2022 yang kita peroleh dari World Economic Forum jadi memang tidak bisa terlepas bahwa kemampuan upgrading setiap individu setiap anak muda ini harus di upscale secara rutin secara terus-menerus dan harapan tadi yang disampaikan oleh Bang Lalu Mara bahwa Menfora ini bisa menjadi sebuah wadah bagi seluruh pemuda di Indonesia baik yang tergabung di kementerian maupun yang belum ini bisa dianggap sebagai anak Bang Zeta sebagai Menfora itu dari sisi pemuda Pak yang selanjutnya saya menyinggung tadi tentang Inas Gok melalui Kepres memang betul kita sudah punya contoh dalam pelaksanaan Asian Games kemarin Inas Gok itu dibentuk melalui Kepres yang terbagi menjadi infrastruktur event dan prestasi nah semoga teman-teman di PSSC yang sudah memiliki ketua panitia itu tidak terburu-buru untuk melakukan aktivitas karena ini harus ditetapkan melalui Kepres karena kemarin saya sempat berdiskusi sama teman saya dia sudah mulai melakukan pitching untuk catering nah artinya kan dengan Kepres belum sudah dibentuk ini tabrakan gak nih kira-kira nih Bang Amali itu menjadi pertanyaan lalu saya coba mengamati sedikit masuk ke dalam tentang sepak bola jadi ketika 2012 kita PSSC akan menghadapi prafiala dunia Pak dan kebetulan saya ditunjuk sebagai head of delegates Indonesia bermain melawan Cina pada saat itu nah pada saat itu Indonesia tim Indonesia dibawa pelati Jackson Tiago kita melakukan TC di Korea Utara Pak sebelum kita ke Beijing ke Xi'an Xi'an itu di utara sana Pak masih 6 jam lagi dari Beijing nah kepentingan Jackson untuk melakukan TC di Korea Utara itu untuk kepentingan adaptasi kepada para pemain suhu dingin pada saat kita bermain di Korea Utara itu suhunya Pak sampai minus 4 Pak berlatih melawan tentara angkatan daratnya Korea Utara dimana itu kalau saya coba gambarkan ketika bola ada di bawangnya Indonesia mereka buru-buru tepuk tangan begitu bola masuk ke timnya mereka mereka langsung diem jadi betul-betul luar biasa itu Korea Utara tapi yang ingin saya sampaikan bahwa kepentingan pelatih kepala dalam hal itu waktu itu Jackson Tiago melakukan TC di lokasi dingin itu untuk adaptasi tim sehingga kalau kita melihat kondisi sekarang menjadi lumrah ketika Sintayong sebagai pelatih Korea ingin melakukan TC di Korea karena ini lawan yang kita lawan Pak ini lawan-lawan kelas dunia yang pernah punya catatan prestasi menjadi juara dunia baik itu di level junior maupun senior kalau kita latihan tandingnya mohon maaf misalnya dengan persikabobonggor kalau kita TC di Indonesia mau jadi apa tim ini artinya harapan kita untuk mencapai prestasi yang tadi disampaikan oleh Bang Zeta ini menjadi paradoks kita mau TC di Korea tapi anggaran tidak cukup tapi satu sisi kalau kita TC di Indonesia otomatis lawan uji tandingnya pun juga sangat terbatas mungkin ini menjadi sebuah umpan ke Bung Toel untuk dilanjutkan mungkin itu sekian dari saya terima kasih Bang Zeta atas waktu dan kesempatannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Chief Budi Setiawan untuk mempersingkat waktu saya langsung ke Bung Tommy Weli atau Bung Toel silahkan Bung Selamat sore Pak Menteri Bang Lalu Mara Mas Budi Mas Iru Mas Ica semua teman-teman senior Coach Samsudin Umar yang juga ada di Zoom meeting ini tadi Bang Zeta Bang Menteri Menpora sudah membeberkan sudah memaparkan penjelasan yang menurut saya menarik saya ingin mendalami ingin memberikan pendalaman menanggapi yang pertama adalah betul bahwa Piala Dunia U20 2021 tahun depan di kita adalah sebuah opportunity besar panggung besar sejarah sepak bola Indonesia belum pernah jadi host tuan rumah untuk turnamennya FIFA kita pernah Piala Asia atau co-host karena itu kan sama-sama dengan negara Asia negara lain Piala Asia 2007 Asian Game 62 dan 2018 tapi untuk turnamennya FIFA baru kali ini 2021 ini menarik ini opportunity besar dan ini sangat prestis yang kedua penjelasan dari Pak Menpora juga sangat bernas karena ini juga supaya menghindarkan klaim-klaim secara formal administrasi tentu federasilah yang melakukan bidding tetapi dalam proses ini tadi sudah dijelaskan oleh Bank Menteri bahwa ada peran Presiden langsung berkirim surat kenapa ini perlu supaya di generasi milenial atau siapapun tidak misleading tentang informasi karena klaim misalnya ini adalah pekerjaan semata-mata federasi atau individu defederasi ini penting jadi buat saya tadi pernyataan Pak Menteri ada peran serta pemerintah yang begitu dalam bahkan langsung Presiden Republik Indonesia sendiri yang mengirimkan surat ini menjadi informasi berharga belum lagi dalam proses pelaksanaannya nanti melibatkan banyak kementerian infrastruktur event dan juga timnya yang itu tadi dibagi sebagai bahwa kita harus sukses penyelenggaraan dan juga sukses prestasi saya mau mulai dari bicara khos dulu bicara khos tuan rumah jadi saya mau tarik sedikit ke misi FIFA dulu kalau sebelum tahun 77 FIFA itu atau sepak bola itu cuma mengenal Piala Dunia dan Olimpiade Piala Dunia 1930 terus jalan dan orang hanya fokus pada itu generasi orang tua kita kakek-kakek kita mungkin pahamnya Pele dan kawan-kawannya saat itu karena memang fokus FIFA belum kepada development tapi mulai tahun 77 FIFA mulai fokus pada development implementasinya apa muncullah yang namanya Piala Dunia Junior jadi yang pertama ini tahun 77 di Tunisia saya ulangi lagi di Tunisia ini adalah pegelaran pertama 77 tahun 79 dua tahun kemudian Jepang tuan rumah sebagai negara Asia pertama AFC pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia Junior waktu itu juaranya Maradona Maradona lagi hebat-hebatnya dan kebetulan Indonesia partisipasi pertama Piala Dunia Junior adalah 79 waktu itu Indonesia sebetulnya lolos sampai babak kedua di AFC Youth tahun 78 itu AFC Youth di Dhaka Bangladesh kalau gak salah itu sebetulnya gak sampai semifinal gak sampai kelompok empat besar tapi posisi Indonesia waktu itu menggantikan Irak jadi tahun 79 Irak mundur dan Indonesia dapat durian runtuh maka berangkatlah senior-senior kita pemain bola Bambang Nudiansyah mungkin Bang Samsudin lebih hafal siapa lagi Nasir Salasa mungkin Almarhum Bambang Sunarto dan sebagainya yang terpukau-pukau dengan Maradona waktu itu itu sejarahnya jadi kalau kita bicara Tuhan Rumah Asia itu udah 9 kali atau kita adalah yang ke-9 kita adalah yang ke-9 jadi Tuhan Rumah yang pertama Jepang lalu saya masukkan Australia karena sekarang Australia ada di AFC ada Saudi Arabia ada Qatar ada Uni Emirat Arab ada South Korea Korea Selatan dan juga negara tetangga kita Malaysia pernah jadi Malaysia pernah jadi Tuhan Rumah Piala Dunia Junior itu tahun 97 kita negara Asia Tenggara kedua yang jadi Tuhan Rumah Piala Dunia Junior kalau bicara soal prestasi negara Asia negara Asia Tenggara yang lolos kualifikasi itu sebetulnya Myanmar Myanmar 2015 itu lolos kualifikasi karena 4 besar di Asia AFC U19 Championship dia lolos lewat kualifikasi Myanmar 2015 2017 Vietnam jadi tetangga kita Myanmar dan Vietnam lolos lewat jalur kualifikasi tahun depan adik-adik kita anak-anak kita lolos lewat jalur sebagai Tuhan Rumah ini tetap jadi opportunity yang harus kita maksimalkan harus kita manfaatkan karena itu tadi ini panggung yang glamor panggung yang prestis kita belum pernah jadi host bagi turnamen FIFA nah balik ke balik ke sisi prestasi kita mengamati tim nasional enggak ke piala dunia dulu ke piala dunia junior U20 karena event ini selalu menghasilkan sosok-sosok yang kemudian jadi bintang sepak bola tentu menjadi sorotan dunia jadi kita sudah masuk dalam peta sepak bola dunia meski jalurnya lewat host dulu nah sorotan ini yang kita harus pendekatannya jadi benar selain implementasi eksekusinya dalam konteks apa yang lagi rame-rame saya langsung kepada fokus kan ini menjadi sebuah hal yang miris atau menjadi sebuah hal yang memprihatinkan Sinteyong secara kualifikasi dia kan dari negara yang tradisi sepak bolanya kuat Korea Selatan bahkan kalau mau bilang macan Asia yang suka kita pakai istilah itu tapi sebetulnya mohon maaf belum pantas Pak Menpora karena macan Asia sesungguhnya Korea Selatan di level junior di level senior piala dunia sejak 86 nggak pernah absen jadi dia sudah sangat teruji Korea Selatan dan Sinteyong besar lahir dari tradisi sepak bola itu ini kita belajar menghargai reputasi seseorang maksudnya 2010 dia juara Liga Champion Asia Pak bersama klub Korea Selatan Siong Nam Ilwa Chunma dan kita sejak mungkin 10 tahun terakhir nggak ada lagi klub kita yang bisa tampil di Liga Champion Asia jadi jangankan juara main di Liga Champion Asia pun 10 tahun terakhir nggak ada lagi klub Liga 1 kita lolos kualifikasi Liga Champion Asia lalu 2017 dia bawa Korea Selatan ke Pia Dunia Junior U20 2017 dia masuk 16 besar bersama Korea Selatan tahun berikutnya dia bawa promosi ke tim senior ya walaupun gagal di grup Pia Dunia Rusia tapi ada momentum ada monumental kalahkan Jerman waktu itu maksud saya adalah begini Sinteyong adalah sosok pelatih yang ada di komunitas internasional jadi pendekatan kita juga harus pendekatan yang berkelas sama levelnya nah ketika gonjang-ganjing Kisruh ini ribut ini yang harus diwaspadai bukan sekedar urusan teknis dengan PSSI karena sorotan dunia adalah ini kaitannya Sinteyong datang pasti untuk upgrade tim nasional kita untuk Pia Dunia nanti kan begitu maksud saya ujung-ujungnya dalam mengeksekusi apapun apalagi berhubungan di-link dengan sosok personal sepak bola pelatih yang kelasnya ada di kelas internasional pendekatannya harus berkelas supaya tidak menimbulkan polemik yang orang yang sepak bola publik sepak bola internasional akan menganggap kenapa sebegitu amatirnya gitu kalau terjadi apa-apa ekses di belakang ini relasi akses Sinteyong di AFC itu kan dia masih hitungannya sudah masuk peta dia salah satu pelatih yang bawa Korea Selatan juara dia sudah ada di pentas Piala Dunia event yang paling ultimate bukan saja di single cabang olahraga semak bola tapi Piala Dunia memang sudah paling ultimate di planet bumi ini dari segi event olahraga dan dia sudah ada di event itu tanpa bermaksud ingin meninggikan tetapi maksud saya adalah sebagai bangsa yang tadi mendapatkan sebuah sebuah kesempatan emas jadi tuan rumah dan ini memang betul dimanfaatkan oleh pemerintah kita untuk dapat ini barang ke Indonesia karena juga misi FIFA development jadi kalau kita lihat tuan rumah ini tersebar Afrika Amerika Latin Asia banyak karena itu tadi saya sebut makanya Asia itu sembilan negara kalau Piala Dunia yang utama kan Asia baru baru sekali besok mau dua kali Qatar yang pertama kan 2002 Korea Jepang yang kedua Qatar besok 2022 tapi kalau Piala Dunia Junior memang FIFA misinya development jadi dia sebarkan itu ke semua penjuru konfederasi supaya apa supaya sepak bola ini menjadi olahraga yang paling nomor satu menjadi global slogan FIFA kan begitu for the game for the world that's why mulai tahun 70-an 77 FIFA mulai fokus pada development maka sekarang kita kenal namanya dua Piala Dunia U17 dan Piala Dunia U20 di luar Piala Dunia yang senior yang utama itu konteknya adalah misi development nah kalau misi development maka kita juga harus mulai kita mengedukasi generasi milenial generasi Gen Z tadi kita mengedukasi diri tentang pengetahuan sepak bola yang benar misalnya bagaimana kita mengukur prestasi kita nanti di Piala Dunia apakah kita membastis tanpa punya argumen tanpa punya informasi semifinal baru kita anggap kita berhasil kan gak sesederhana itu pula ada pengetahuan pengetahuan ada basis basis data argumen sepak bola baik secara tenis maupun non tenis yang kemudian perhitungannya harus enak harus proporsional objektif supaya bangsa kita gak jadi gampang bangsa yang didindabobohkan oleh kata-kata bombastis semifinal atau apapun tetapi kita gak bisa mengukur diri makanya tadi saya sebutkan data negara Asia Tenggara yang lolos lewat kualifikasi itu dua Myanmar 2015 Vietnam 2017 nah sekarang bicara negara Asia yang prestasi terbaik di Piala Dunia Junior siapa ada Korea Selatan Rana Up 2019 ada Jepang Rana Up tahun 1999 waktu itu juaranya Spanyol 1999 Iker Kasia Xavi Fernandez mainnya di Nigeria 1999 lalu juga ada Qatar Qatar lebih dulu juaranya kalau gak salah di tahun di tahun sorry Rana Up tahun 1993an nah yang lainnya itu paling Australia dan Irak yang bisa sampai 4 besar Irak itu 2013 sampai 4 besar jadi menurut saya sebagai pengamat sepak bola jika adik-adik kita bisa lewat dari grup itu juga udah sangat luar biasa nah kenapa kita gak perlu bilang targetnya semi-final targetnya perempat final supaya itu juga tidak jadi beban buat adik-adik kita supaya gak misleading informasinya yang menurut saya gak kualitas misalnya ada tanggapan ada respon dari PSSI yang kebetulan dirnteknya bilang bahwa Sinteyong belakangan gak pede karena target besar beban target tinggi nah ini menurut saya literasi-literasi narasi-narasi yang gak mencerdaskan gak mengedukasi publik bola gitu loh bahkan kalau kita mau lihat Eropa itu cukup sekali yang namanya Jerman, Perancis, Inggris itu cuma sekali karena mereka gak pernah jadikan U17 U20 sebagai final dari sebuah pembinaan maka kalau kita lihat disitu Amerika Latin itu menonjol karena individual bakatnya memang kuat tapi sekarang kalau kita lihat seberapa yang Amerika Latin yang mulai hebat lagi bisa ambil porsi piala dunia sejak 2002 Amerika Latin berhenti jadi juara piala dunia berhasil terakhir karena Eropa punya pemikiran yang ultimatnya adalah piala dunia 17 dan 20 adalah bagian dari development Tony Cross gak juara piala dunia U20 2009 tapi 2014 dia juara dunia di Brazil itu pikiran orang Eropa nah maksud saya begitu ada pendekatan-pendekatan yang harus kita samakan supaya gak muncul gak muncul isunya seperti yang belakangan drama Korea gitu loh loh kata siapa isu drama Korea kisru ini gak dipantau sama internasional Sinteyong itu adalah bagian dari komunitas sepak bola internasional karena reputasinya tadi karena prestasinya tadi perhelatan yang ada di depan mata kita adalah miliknya FIFA untuk pertama kalinya kita punya makanya kita perlu mengeksekusinya dengan baik buat pemerintah jelas dan buat pembinaan jangka panjang ke depannya bagus pemerintah tanggung jawab dengan infrastruktur di 6 kota itu 6 stadium single seat tadi Pak Menteri sudah bilang aturan stadion harus single seat sebetulnya sejak 2017 AFC sudah mewajibkan bahwa stadium yang dipakai oleh klub-klub yang tampil di level Asia level Asia sudah minta single seat apalagi ini piala dunia jadi itu namanya stadium regulasi berarti kan ada aspek bagusnya jadi host stadium kita berarti memenuhi persyaratan internasional FIFA regulation tentang stadium di setiap kota di 6 stadium itu harus dilengkapi 4 lapangan latihan bagus juga dong berarti kan karena lapangan latihannya pun harus memenuhi syarat sebagai infrastruktur yang nanti menjadi warisan peninggalannya kan bisa dipakai untuk pembinaan itu bagus nah berarti satu lagi sekarang kalau LOC tadi kan harus tunggu kayak pres oke lah berarti kita tinggal tunggu tahapannya tapi yang prestasi kan harusnya logikanya saat ini menurut saya dengan wabah pandemi ini PSSI siapapun yang berpikir teknis tentang apa meningkatkan kualitas tim nasional berpikir cara kreatif untuk melakukan TC pelatnas timnas U19 sekarang anak-anak sekarang supaya tahun depan dalam kondisi yang siap entah dimanakah entah apa kan itu yang harusnya berpikir tahapannya itu ini masih ketidaksesuaian ini masih masih di posisi ketidaksesuaian federasi dengan pelatihnya yang bulan Desember itu seolah-olah diberikan keleluasaan besar menangani banyak level tim nasional saya mau bilang maksudnya gini Desember itu begitu seolah-olah hal yang luar biasa tapi hitungan bulan menjadi sangat ekstrim gitu loh isunya nah ini yang menjadi keprihatinan sebetulnya karena itu tadi kisru apapun yang terkait sepak bola dan mengaitannya dengan piala dunia U20 itu akan menjadi santapan sorotan internasional dan yang malu itu bangsa Indonesia nama Indonesia nanti yang dibawa karena tadi pengajuan pun betul administrasi formal PSSI federasi tetapi yang melakukan support itu ada kementerian yang melakukan upaya juga sampai presiden langsung kepada presiden FIFA seperti tadi Pak Menteri sampaikan jadi apapun nanti pada dasarnya eksesnya yang tercitrakan itu nama Indonesia itu yang menurut saya kenapa bukannya mau nyinyir tapi ketika ada hal yang rasanya tidak pada koridornya ya saya merasa harus bicara gitu loh kemarin yang dibilang Bang Menteri Noel mohon maaf dari Menteri saya harus Noel kemarin karena seolah-olah kita gak bisa dealing dengan pelatih level internasional gitu how to dealing sama person-person yang ada di level itu kan kita kita dikasih barangnya bagus harusnya kita upgrade itu kan dealingnya ini menurut saya masih di level itu yang harusnya mulai berpikir program kreatifnya inovatifnya gimana di tengah situasi pandemi yang gak menguntungkan itu tentang Timnas itu tentang PADUNYA U20 yang terakhir mungkin tadi karena juga disinggung soal pembinaan usia muda PPLP ragunan dan PPLD di daerah masing-masing saya meluruskan usia dini itu 8 sampai 12-13 usia muda 13 sampai ke 18 jadi yang benar adalah usia muda kalau konteknya PPLD dan PPLP komen saya saja satu bahwa barangnya sebetulnya sudah ada template-nya sudah ada yaitu PPLP ragunan dan PPLD hanya kita harus balikin bahwa konsep PPLP dan PPLD adalah center of excellence apa maksudnya center of excellence isinya PPLP dan PPLD kan anak-anak yang berbakat anak-anak yang punya kualitas bakat lebih dibandingkan yang lain maka yang menangani maka fasilitasnya harus juga excellent supaya produknya excellent bahwa nanti kesana klub-klub harus punya tanggung jawab moral membayar kompensasi itu juga yang harus di edukasi karena sejauh ini jarang sekali ada yang namanya training compensation main comat-comat aja klub amatir sekolah sepak bola capek-capek yang gak dapet apa-apa juga yang seperti Bang Lalu tadi itu saja dulu sekian mungkin supaya nanti lebih hidup lewat interaktif pembicaraan terima kasih Bang Menteri Bang Lalu Mas Budi Mas Irul dan Mas Ica dan juga audience di Zoom meeting kali ini selamat sore ya terima kasih buat Bang Towel oke brother and sister sepertinya kita harus masuk ke sesi pertanyaan karena kita punya waktu kurang lebih sekitar 30 menit lagi jadi untuk lebih efektif saya akan coba bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke chat di Zoom meeting kita yang pertama dari Bro Pebris Iswandi pertanyaannya untuk Pak Menteri Zenudin Amali Pak izin bertanya bagaimana persiapan timnas U20 kita di tengah isu yang berkembang saat ini di media bahwa kurang harmonisnya hubungan pelatih Sintayong dengan federasi dalam hal ini PSSI terus pertanyaan kedua dari Rinaldi Sikumbang Pak Menteri apa program dari Kemenpora untuk menjadikan piala dunia U20 agar viral ke seantero Nusantara dan apapun peran koni kabupaten agar kejuaraan dunia U20 semarak di masing-masing daerah pertanyaan terakhir ini dari Rizky dia bertanya untuk semua pembicara kira-kira menghadapi new normal kelompok milenial dan generasi Z ini harus ngapain ya jujur kita ini gabut gabut tuh gak jelas gabut tuh gak jelas mungkin itu saya persilahkan untuk Bang Zenudin Amali untuk bisa menjawab tiga pertanyaan tadi Pak terima kasih kalau saya ditanya tentang persiapan tim nasional bagaimana statement saya di awal tadi itu adalah menjadi tanggung jawab federasi dan itu pada saat rapat kabinet juga sudah disampaikan kepada Pak Presiden waktu itu Pak Tom PSSI juga sudah hadir jadi secara teknisnya itu adalah yang mengaturnya adalah federasi PSSI kami pemerintah supporting mensupport misalnya sekarang sudah mau masuk pemusatan latihan atau training center apa yang harus dilakukan oleh pemerintah tentu kita akan memberikan dukungan pendanaan melalui APBN sekaligus mau klarifikasi Mas Budi tadi saya sudah diperintah oleh Pak Presiden ini mau latihan dimana saja ikuti jadi kita gak ada keterbatasan jadi gak hanya boleh misalnya training di dalam negeri kan gitu ya pemerintah hanya mampu membiayai tidak komitmen pemerintah komitmen Pak Presiden arahannya kepada saya mau latihan dimana saja silahkan mau berapa lama silahkan negara biayai cuma tadi saya sampaikan karena ini menyangkut APBN kan harus hati-hati makanya proposal yang disampaikan harus kita review sama dengan cabur-cabur yang lain gak bisa kayak orang di warung rokok kita bang rokok sebungkus kasih duit dapat rokok gak bisa saya sudah sampaikan tadi saya akan buat setransparan mungkin seakuntabel mungkin setiap satu rupiah pengeluaran uang negara itu harus bisa dipertanggungjawabkan itu loh nah jadi kami sekarang melakukan tim dari PSSI datang bersama dengan tim Menpora sekarang sedang melakukan review tentang proposal yang disampaikan pasti kami akan detail tanya ini apa ini komponen apa ini untuk apa ini apa ini apa gitu loh bukan mempersulit sekali lagi tidak tetapi hati-hatian untuk penggunaan keuangan negara penggunaan APBN karena akhirnya kan yang akan diperiksa oleh BPK itu adalah Kementerian Pemuda Olahraga karena ini masuk dalam DIPA kami PA-nya saya pengguna anggarannya saya kan kita harus bisa pastikan kita berikan kecambor ini untuk apa nah detail perencanaannya itu disampaikan jadi sebatas itu nah teknisnya seperti apa itu urusan federasi walaupun mereka menginformasikan ketika itu kami akan mengkontrak pelatih Sintayong mau enggak silahkan dilakukan saja pemerintah enggak akan mengarahkan harus ini harus ini tadi Bung Tawel sampaikan ini pilihannya sudah benar klasifikasi yang dipilih sudah benar kelas-kelas pelatih kelas dunia kan begitu nah bagaimana kita mengolah itu menjadi baik cuman memang saya benar-benar atau kami konsentrasi kepada pembiayaan under 20 U20 nah sementara beban Sintayong itu kan banyak ada U23 ada juga senior karena itu akan berpengaruh di peringkat di FIFA nah itu tentu itu di luar kami itu menjadi urusan urusan federasi artinya enggak bisa pembiayaan untuk U23 pembiayaan untuk senior juga dimasukkan itu itu melangkap dan saya kena saya kena wong piala dunianya under 20 ke U20 tiba-tiba saya membiayai U23 membiayai tim senior jadi salah jadi arahan Pak Presiden jelas kok silahkan apa maunya diikuti mau ambil pelatih dari mana oke nah selanjutnya bagaimana supaya semarak nah tentu di dalam program itu tadinya ya kalau waktu belum ada pandemi itu perencanaan yang sudah kita bicarakan dengan federasi itu jadi menuju ke pelaksanaan tahun 2021 Mei dan Juni itu ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan road to under 20 pivot work itu-itu kita sudah sudah siapkan sehingga perencanaannya kita akan mendatangkan tim-tim mulai dari yang setara meningkat sedikit meningkat sedikit dan menjelang masuk ke pelaksanaannya kita undang saja tim yang yang kuat dari negara mana itu nah itu masuk di dalam pembiayaan kami tetapi begitu ada pandemi berubah semua perencanaan itulah tadi Bung Tawel sudah menyarankan untuk ayo duduk bareng bareng antara federasi dengan pelatih nah itu saya bilang kan ada dasarnya ada kontrak itu saja based on kontrak itu saja gak usah bicara yang lain-lain sehingga tidak muncul statement yang yang berseberangan dimana-mana kan ada kontraknya oke dia ada kontrak sanggupan begini kita bayar begini nah sekarang gimana ada review kontrak udah duduk saya kira dia profesional dia adalah pelatih yang 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 kelas kelas dunia pasti profesional dan dia memahami dan bahkan saya dengar pilihan waktu itu bukan hanya di kita kan kan ada klub Cina kalau gak salah Bung Tawel ya betul Pak ada dan dibayar lebih besar waktu itu untuk yang Cina itu untuk klub Cina tetapi dia milih disini milih disini mungkin dalam rangka misi development tadi itu bagaimana mengembangkan sepak bola di Indonesia dan ini challenging buat buat pelatih sekelas-kelas dia ini menjadi tantangan nah saya kira ya sudah lah kita gak usah berpolemik kita duduk bareng kita selesaikan kita omong kan pasti bisa selesai kok itu nah tetapi sekali lagi sayang kami tidak bisa masuk terlalu dalam ya saya paling ada yang nanyakan gimana Pak Menteri ini ya saya sarankan oke lah duduk bareng kan ada kontraknya bicara kontrak lari di atas meja ini kesanggupan Anda kami bayar begini saya kira gak ada gak ada masalah gitu loh nah yang bikin runyam kalau kalau belum belum jalan terus sudah mulai muncul apa namanya polemik itu makanya saya setuju dengan komentar apa respon Bung Tawel yang beberapa hari saya baca itu kan makanya tadi saya bilang sudah lah saya gak usah masuk ke situ sudah urusan Bung Tawel yang sudah nyentil itu kan saya pikir ini ini kewajiban kewajiban kita mengingatkan gitu loh sebagai anak bangsa mengingatkan ini jangan diperumit urusannya nah di enam kota di enam tempat yang akan dilaksanakan itu memang komunikasi waktu itu dengan FIFA masih di awal-awal diminta bukan hanya urusan pelaksanaannya saja venue-venue yang dilaksanakan itu bukan hanya menyelenggarkan itu tapi ada sport turisme yang di di situ ada budaya atau ada apa kuliner dan lain sebagainya kira-kira kan yang datang ini bukan cuma pemain dan pelatihnya saja mungkin ada yang akan fansnya ada keluarganya yang ikut dengan mereka nah ini yang yang harus kita juga layani dengan baik sebagai tuan rumah yang baik nah itulah kira-kira cara kita untuk menyemarakkan dan tentu publikasi publikasi untuk ke berbagai negara makanya salah satu yang ditanya oleh FIFA dan diminta secara tertulis itu adalah surat dukungan dari kementerian komunikasi dan informasi itu jadi di samping yang kementerian yang lain itu baik surat bukan cuma cuma lisan dan itu menjadi persaratan mendampingi surat Bapak Presiden nah kemudian yang terakhir tentang bagaimana milenial dalam situasi seperti sekarang ini tadi saya sampaikan ya yang paling ini adalah menjaga diri Anda sendiri ya bagaimana cara menjaganya adalah patuhi protokol kesehatan dengan disiplin dengan demikian Anda sudah berbuat besar untuk yang lainnya untuk diri sendiri untuk keluarga dan tentu dengan lingkungan yang lain kebiasaan-kebiasaan yang dulu yang sebelum ada COVID ini dengan new normal tentu berubah dan ini saya memprediksi ini menjadi habit dalam kehidupan normal kita yang jarang cuci tangan pasti akan cuci tangan dan sebagainya gak usah bicara yang banyak-banyak dulu patuhi itu sehingga Anda bersama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID yang belum ketemu vaksinnya hanya dengan itu saya kira itu respon saya dari tiga pertanyaan yang disampaikan pada saya terima kasih oke terima kasih Bang Zendina Mali teman-teman mohon maaf sekali sepertinya kita harus sudahi karena memang waktu dan kita sudah pada batasnya dan memang kita bukan untuk memuaskan semua tapi Alhamdulillah pada hari ini Zoom meeting kita sudah berjalan dengan baik terima kasih buat Bang Zendina Mali terima kasih buat Bang Toel Bang Uji dan Bang Lalu Mara dengan ini saya mengucapkan bila itu Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Menteri terima kasih untuk semuanya Bang Samsudin Umar sehat ya ya Bang Toel Bang Lalu Mara terima kasih tetap bersemangat ya bersemangat ya terima kasih sampai ketemu lagi di kegiatan olahraga yang lainnya ya ya Pak ya Pak ya Pak teman-teman masih ada Bung Toel dan Bung Budi sebenarnya tadi Pak Menteri itu mau buka puasa jadi memang dia harus undur diri terlebih dahulu mungkin Bung Toel tadi belum belum jawab Bang Budi juga belum jawab pertanyaan yang tentang gimana sih peran milenial pada kondisi new normal sekarang. Mungkin bisa dimulai dari Bung Toel, Bu. Iya, Mas Iru. Pertanyaan peran milenial. Saya pikir konteknya adalah kesadaran yang penting terhadap bahaya pandemi. Dalam konteks sepak bola kan sebetulnya concernnya isunya kan kompetisi. Tapi kan concernnya itu harusnya adalah supaya sepak bola nggak boleh jadi kluster baru penyebaran COVID. Tadi kan Pak Menteri bilang peran pemuda kan harusnya adalah pemutus. Pemutus mata rantai penyebaran COVID. Nah kalau pemuda itu milenial itu adalah kita, penggemar bola, publik bola tanah air, maka kesadarannya harus tinggi. Ketika ada kompetisi, maka kita harus waspada supaya sepak bola jangan jadi kluster penyebaran baru. Wah tentu kalau dijawab adalah ada protokol kesehatan tertulis segala macam aturannya. Sekarang pertanyaannya implementasinya apakah menjadi bisa sederhana? Kan itu. Perintah kompetisi jelas misalnya PSSI memerintahkan kompetisi lanjut. Tapi kalau catatan saya, catatan kriti saya, apakah sudah ada presentasi atau studi kelayakan dari Operator Liga misalnya. Kebetulan kan Operator Liga di rootnya baru. Apakah sudah menyajikan presentasi kelayakan dari sisi protokol kesehatan maupun dari sisi finansial klub. Karena satu hal bahwa kompetisi kan hak dan kewajiban klub, bukan sekedar kewajiban. Nah ini harus jelas nanti. ini ranahnya siapa pembiayaan protokol kesehatannya. Ranahnya klub atau ranahnya Operator. Karena kalau kita lihat juga minggu lalu RDP rapat dengan pendapat Komisi 10 DPR RI dengan gugus tugas COVID itu kan mengharuskan tesnya PCR yang artinya tesnya swab. Swab test. Swab test itu kan mungkin tujuh hari lah. Kalau tujuh hari kali sekian rupiah kali sekian anggota tim ini kan menjadi beban bagi klub secara finansial. Nah pertanyaannya studi kelayakan dari Operator Liga sudah disampaikan belum terhadap positioning klub-klub itu. Positioning paling tidak dari dua sisi. Dari finansial dan dari kesanggupan protokol kesehatan. Itu tadi. Eropa benar jalan dan sebagainya. Tapi kan tadi malam dapat kabar juga kurang mengenakan. Tiga Rusia Rostov enam pemain seniornya positif COVID. Otomatis semua tim seniornya di karantina. Akhirnya yang main tim juniornya. Nah ini kan situasi-situasi yang harus diantisipasi. Karena saya lihat beban concern klub kita kan persoalan pertamanya kan kadang finansial. Bukan mengabaikan kesehatan dan keselamatan. Bukan. Jadi peran milenialnya di mana? Ya kita harus punya kesadaran itu. Benar kita butuh butuh kompetisi baik secara sporting maupun secara hiburan mungkin supporter publik bola kita ingin ada sepak bola hadir lagi. Cuma kan persoalannya ada resiko juga yang harus diukur dengan baik gitu loh. Dan ini menjadi menangnya ranahnya para petinggi sepak bola kita di PSSI dan di Liga Operator. jadi jangan hanya menggelontorkan berita keputusannya adalah kompetisi bulan ini bulan ini gitu loh. Tapi nggak ada penjelasan kelayakan yang dilakukan Operator Liga ketika perintah itu diminta misalnya gitu. Ini kan penting terkait kompetisi. Makanya saya pernah bilang ini kompetisi sebetulnya untuk siapa? Apalagi dalam format yang pernah disampaikan nggak ada degradasi. saya khawatir banyak main-mainnya nanti kalau nggak ada degradasi. Banyak bercandanya. Tapi kok promosi ada gitu loh. Jadi kita jangan sekedar menggelar kompetisi hanya untuk sekedar bolanya ada. Kemarin-kemarin sempat bilang untuk Timnas persiapan Timnas 20. Seberapa banyak Liga 1 Liga 2 yang pemainnya dari Timnas U19 kemarin. Sangat sedikit sekali klub-klub Liga 1 yang kontrak pemain itu. Dan nggak mungkin jadi beban klub lagi untuk kontrak pemain-pemain itu. Jadi buat saya ini masih sangat banyak abu-abu, banyak pertanyaannya. Dan sebagai milenial, terutama milenial yang doyan bola, ya harus waspada, harus kritis. Karena ada resiko keselamatan. Di Porto, Portugal close nggak ada penonton. tapi supporternya datang bergelombor di luar stadium. Sementara di kita rekomendasinya bisa 30%. 30% penonton, permintaan klub. 30% dari ukuran apa? Sudah disampaikan belum? Home ground-nya berapa kapasitasnya? Itu single seat atau kapasitas apa? Supaya 30%-nya benar, ukurannya apa. Karena kalau kita bicara Liga Inggris, diputar Liga Inggris setiap pertandingan maksimal hanya 300 orang yang boleh ada di stadium untuk setiap pertandingan yang boleh ada di stadium Liga Inggris cuma 300 orang. Jadi nggak boleh kegabah. Dan tanggung jawab moralnya ini memang ada di federasi, di PSSI saat memutuskan. Itu sementara pendapat saya tentang bagaimana milenial di masa COVID ini terutama fokus dari Siusi sebagai publik sepak bola. Oke, terima kasih. Bung Tawel. Bung Tawel. Ya, Bung Tawel. Tadi saya senang setuju apa yang disampaikan terutama sepak bola itu ada respek, ada penghormatan. Dan saya lihat apa yang dilakukan oleh Indra Sapri ini betul-betul di luar kewajaran. Kesalahan Simtae Yong menurut saya tidak memencet Indra Sapri langsung. Karena Indra Sapri pada saat itu yang saya baca adalah dia meninggalkan lokasi untuk hanya undangan di luar kekaitan ketugas dia. Dan menurut saya apa yang disampaikan Indra Sapri di akhir ini adalah di luar di luar kebiasaan. Tidak pernah ada mungkin Kursam Sudir Umar nanti bicara, tidak pernah ada seorang asisten pelatih itu ngomongin pelatih kepala. Itu tidak pernah ada. Tapi baru kali ini saya baca tiba-tiba seorang asisten pelatih bisa ngomongnya demikian menyerang pelatih kepala. Jadi kesan saya tidak ada respect sama sekali dari itu. Padahal dalam sepak bola itu ada respect. Saya kira itu Bang Tohel tadi saya senang tadi disinggung soal itu. Iya Bang Lalu. Karena soal bagaimana kita dealing sama pelatih kelasnya internasional aja jadi malu konsumsi publiknya itu. Iya. Tapi mungkin Kursam Sudir Umar bisa menjelaskan bagaimana sebetulnya asisten pelatih itu bisa gak boleh gak ngomong seperti begini nyerang pelatih kepala begini ini Kursam Sudir Umar. Iya. Makasih. Saya sesungguhnya mau berbicara bukan masuk di bahasa latin nasional. Tapi bahwa seorang asisten pelatih saya Piala Asia 2007 saya adalah asisten kolet dan saya pernah asisten Peter Witt artinya kebijakan kebijakannya dia apa yang dia mau lakukan saya harus itu dan saya harus itu karena pelatih kepala itu terkadang meminta kepada asisten untuk masukan-masukan bagaimana perbaikan-perbaikan tim ini. Tapi saya mohon maaf saya ingin masuk sebenarnya saya mau tunjukkan kepada Menfora ini tentang bagaimana pembinaan usia dini. Kebetulan saya pernah sekolah sepak bola di salah 3-2 tahun kemudian saya jadi pemain pelatih dan terakhir saya jadi kepala dinas pemuda dan olahraga yang menangani PPLP. Nah ini yang harus kita jelas disini. Saya bisa gambarkan disini bahwa PSSI itu sudah hampir sepertinya Pak Samsudin Umar sinyalnya terputus ya. Mungkin Cif bisa lanjutin Cif ini udah lebih ke sepak bola. Jadi mau nambahin aja sebetulnya ini kan kalau kita lihat kasusnya Sintayong ini kok kita kilas balik ke belakang ini rada-rada mirip dengan ketika Sekjen Ratu Tisa itu mundur atau dimundurkan di PSSI. Apakah ini adalah sebuah gelagat akan terjadinya perebutan kekuasaan di level teknikal di sepak bola bahwa ada yang ingin menggantikan Sintayong sebagai pelatih kepala. Lalu keberadaan satgas atau gugus tugas di PSSI terkait tim nasional ini kan juga menjadi sebuah tanda tanya fungsinya apa sebetulnya. Jangan sampai ini perhelatan internasional kurang dari satu tahun tapi banyak sekali masalah yang tadi disampaikan oleh OEL belum lagi penyelenggaraan masalah eventnya. Itu menjadi titik berat. kalau tadi pertanyaan Ilung itu apa sih perannya milenial sekarang ini tadi karena Pak Bang Amali sudah terburu melakukan buka puasa sebetulnya ingin saya dorong ini kan dalam setiap pelaksanaan multi-event kalau dulu Piala Asia pada saat tadi Bang Samsudin Umar sebagai asisten pelatih kolef itu dibuka kanal untuk volunteer begitu juga pada saat penyelenggaraan Asian Games ada volunteer dibuka oleh Inas Gok dan idealnya harusnya di event Piala Dunia U20 ini dibuka juga keran untuk itu volunteer-volentir dari semua orang baik dari milenial genzi maupun yang umum bisa ikut terlibat dalam partisipasi itu itu yang tadi disampaikan oleh Bang Lalu ini kondisi sudah sangat berat nih perlu ada stimulus entah itu dalam stimulus berupa program tadi Kartu Prakerja ini dari sisi olahraganya Menpora harus bisa mendorong itu harus ada nih volunteer di beberapa Pakota Penyelenggara event untuk Piala Dunia U20 itu mungkin itu dari saya ini mungkin kita bisa berikan kesempatan nih sama Mas Roki Bebena dari Jayapura beliau adalah pengurus atau sekretaris umum dari Persipura Jayapura kita mesti lebih tangkap lebih detail lagi kenapa alasan kompetisinya itu dibundurkan di Oktober kalau dibundurkan di Oktober itu kan sebetulnya kompetisi baru ini sebetulnya ada apa ini kan yang belum pernah dibuka nih di media kenapa mundurnya di September oke lah ada protokol ini segala macem kenapa gak langsung aja disampaikan di close aja musim kompetisi ini lalu akan dilanjutkan atau dimulai kompetisi baru di bulan Oktober mungkin itu lebih memberikan kepastian bagi seluruh peserta kompetisi dibandingkan tadi disampaikan oleh Toel kompetisi lanjut tapi bulan September tapi gak ada degradasi khawatirnya ini menjadi gak serius PSSI melihatnya di depan persiapan Piala Dunia U20 terima kasih Pak Budi untuk kesempatannya yang pertama terima kasih saya pikir ini pakar bola banyak sekali ya di dalam sini dan diskusi ini menarik yang pertama sebenarnya Sinta Yung ini pelatih yang berpengalaman dan punya kemampuan dan kita tidak bisa menganggap dia seperti pelatih lokal saya melihat dan mendengar beberapa cerita bahkan ini valid sekali justru Indra Safri yang tidak yakin dengan pemain lokal kita nah ini ada kekhawatiran saya menyaksikan sejauh ini pelatih sekelas Indra Safri membawa pemain kita yang kelompok umur hingga ke level Asia bahkan berprestasi katakanlah seperti itu nah katanya untuk Piala Dunia belum belum mampu kita seperti itu nah pertanyaannya kalau kita belum mampu untuk level Piala Dunia walaupun ini U20 kenapa kita mau meminta mengirimkan proposal ke FIFA untuk kita mengambil tuan rumah itu kan sudah dipertimbangkan matang gak bisa lah seorang pelatih sekelas Indra Safri ngomong seperti itu lah terus anak bangsa yang dibina selama ini kita berdarah-darah dengan kelompok umur yang U16 U18 U20 di klub lah itu mau dikemanakan kalau akhirnya nanti bahkan ini isunya ada lima pemain yang mau dinaturalisasi ini kan lucu lah seakan-akan kita lebih percaya pemain asing atau kita lebih apa apa namanya lebih yakin kalau kita berprestasi dengan orang lain daripada kita kalah dengan diri kita sendiri saya khawatir khawatirnya seperti ini belum lagi event Piala Dunia ini digelar kita sudah lakukan naturalisasi itu lalu hasilnya negatif atau katakanlah masih uji coba kita sudah kalah lah ini menaruh di mana muka bangsa kita Presiden ini menginginkan bahwa kita bukan hanya sukses menjadi penyelenggara tetapi kita juga mampu mengorbitkan pemain-pemain kita ini paling tidak kita nampaklah di permukaan saya yakin banyak pemain kita yang punya potensi untuk ada di level internasional memang kalau kita melihat sekarang justru dengan adanya Satgas ini malah tambah ribet menurut saya Satgas ini tidak penting lalu untuk apa Satgas ini mau bekerja apa gak ada hal yang positif dari pembentukan Satgas ini terlalu apa ya Pak Ketua PSEC harus lebih filter lagi saran masukan dari orang-orang yang ada di dekatnya karena itu akan membuat federasi ini justru jadi tidak pada prinsip bekerja hanya karena orang-orang yang dekat di situ ada kepentingan ada kemauan sesuatu lalu menyarankan hal yang sebenarnya tidak penting yang sekarang harus dilakukan adalah TSE tadi ya saya setuju TSE ini mau dimana aja Pak Menteri sendiri sudah bilang dimana aja gak ada masalah kok kita persoalkan TSE emangnya kelas TSE kita di dalam negeri ini levelnya sudah sama ketika kita nanti bertarung di Piala Dunia ya gak gak bisa lah kita harusnya kita melakukan TSE dan try out uji coba di luar aja supaya kita bisa tahu kemampuan kita rentetan itu yang menjadi evaluasi untuk kita Piala Dunia kira-kira kemampuan kita di sana seperti apa apalagi ada beberapa event AFCM bahkan kelompok umur yang nanti kita ikuti nah itu jadi ukuran kalau sekarang kita ribut soal ini saya lebih setuju Indra Safri bukan lagi pelatih di Timnas dan apa yang dikatakan oleh teman-teman tadi bahwa ini menurut saya itu pemicu kekisruan dengan Sinta Yun ada pada Indra Safri demikian Bung Pak Budi makasih top salam buat Pak Rudy Maswi siap 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 iya terus Pak Budi kita baru aja rapat untuk Liga 3 ini minta diputar lagi ini kan lucu maksudnya gini kok kita bicara Liga 3 harus diputar karena Liga 1 Liga 2 juga mau diputar benar tapi kalau tidak ada promosi dan degradasi saya menyaksikan sebuah keputusan dari PSSI yang nggak tahu menurut pandangan PSSI katanya itu nggak masalah kalau tanpa promosi degradasi tapi tadi saya bilang sebenarnya itu tidak tidak pernah ada mungkin terjadi seperti itu kalau kita melakukan itu situasionalnya sekarang kita lebih pada memperhatikan bagaimana pandemi ini bisa menurun kemudian COVID ini bisa selesai lalu kita mau menyamakan Liga 3 dengan Liga 2 nggak bisa lah Liga 3 dengan Liga 2 Liga 1 itu kan mereka sudah terlanjur melakukan kontrak kerja dengan pelatih pemain sponsor Liga 3 ini kita hanya berharap dari dana APBD dan sekarang ini APBD sesuai instruksi presiden itu dipangkas 54% dan dipulkan untuk COVID bagaimana mungkin daerah yang timnya membutuhkan dana APBD mau mengirimkan timnya itu nggak mungkin apalagi macam di Papua kita terbatas dengan akses penerbangan dari daerah kita mau bikin home tournament saja nggak bisa tim mau datang ke sini persiapan juga menurut mereka sampai saat ini juga nggak ada anggaran jangan kita paksakan hal-hal seperti itu apalagi kita bicara ke timnas sorry tambah sedikit Mas Roki itu alasannya kenapa sih mundurnya kok di September kenapa nggak langsung diputus aja gitu kompetisinya iya ini kan pakai apa lah kita pakai pakai kayak limbat aja lah dipakai kira-kira lah mungkin lebih cocok dari kongruser juga masuk lah kita pakai pakai cara-cara ini kita kan mengandangkan sesuatu yang nggak pasti saya sudah saya sudah minta sekarang federasi kasih konsep penerapan kompetisi di era normal itu seperti apa dan jangan kita menyamakan kita dengan Jepang dengan Eropa yang sudah mereka beda-beda jauh sekali dengan kita masyarakat kita ini nggak bisa kita mau bilang ini dibatasi ini pasti akan berlomba-lomba untuk mengikuti apa yang mereka mau ke September atau Oktober itu kan perkiraan perkiraan dan ini keinginan dari kelompok dan menurut saya itu tidak tidak tepat sekali dan siapa bisa menjamin di September itu betul-betul pandemi kita sudah menurun ini setiap hari aja setiap hari aja meningkat meningkat dan yang lebih punya kapasitas untuk apa menyatakan bahwa pandemi itu sudah turun atau tidak itu gugus tugas kalau sampai saat ini gugus tugas COVID nasional saja masih meragukan semua daerah dengan pandemi yang terus melonjak ya jangan kita melangkahi lagi tugas mereka terus kalau kita berandai-andai dengan konsep kita lalu besok mereka nggak jamin dengan itu kompetisi kita menjadi salah satu klaster lagi untuk penyebaran COVID ini siapa yang bertanggung jawab apakah PCC sudah punya konsep yang baru untuk bertanggung jawab atau anggaran yang tadi Bung Toel sampaikan mereka udah pikirkan itu atau belum jangan pikirkan itu ini subsidi atau hak-hak yang diinginkan diberikan oleh mereka aja ke klub ke ASPROP aja belum tuntas-tuntas baik kooperator maupun federasi apalagi kita mau bekerja yang tadi cukup risikan satu pertandingan kita melibatkan sekian banyak orang peralatan itu mau didapat dari mana konsepnya seperti apa apakah dinas atau kementerian kesehatan atau dinas kesehatan di setiap daerah yang penyelenggaran itu siap menerima itu enggak segampang itu Mas Buding iya meneerah jenis anggapannya mungkin sekali untuk closing statement karena udah masuk waktu maghrib di Jakarta waktu Indonesia Barat kalau di Papua di Jayapura udah jam 9 malam ya Mas Rocky jam 8 jam 8 ya closing statement Tahunnya adalah di depan kita, tahun depan, ada event yang paling prestisius buat sejarah sepak bola kita, Piala Dunia U20. Karena ini pertama kali Turnamen FIFA yang kita jadi host. Cuma kita juga ada persoalan pandemi COVID. Dan yang kita lihat, federasi kita masih tergagap-gagap dalam hal kompetisi, dalam hal tim nasional. Jadi yang kita lihat adalah harapannya tinggi, pengen anu, pengen anu, tim nasinya begana begini, begana begini, tetapi mengeksekusinya gagal. Jadi mohon maaf harus terpaksa masih mengatakan bahwa jika ada barang begitu bagus, tapi kitanya masih amatir. Etitude perilaku, kitanya masih amatir, masih amatiran. Jadi naikin dulu kualitas itu, cara berpikir kita sebagai individu, sebagai insan bola, sebagai federasi, supaya apa? Supaya event itu tereksekusi dengan baik. Catatan saya untuk closing seperti itu. Agak sedikit tajam, tapi ya apa boleh buat? Karena seperti itulah catatannya. Kita belum melihat sebuah pemikiran yang brilian sejak November, sejak keputusan baru, padahal di depannya diberikan sebuah durian rontuh, FIFA Under 20 World Cup 2021. Belum tajam itu. Tadi umpan gue belum dishooting atau belum di ini lagi. Badan yang mana? Ini kalau kita lihat, ini kan kayak ada kesamaan ini, antara Tisa Mundur sama si Tayong sekarang ini, ini ada kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh insan sepak bola, atau gimana? Mudah-mudahan sih kan enggak, jangan sampai. Karena ini piala dunia nih. Jangan sampai nanti kita main piala dunia dari 6 kali bertanding 10 kali kalah. Kan malu-maluin kalau kayak begitu. Anda sebenarnya pengamat yang sangat jeli melihat situasi organisasi, bahkan pernah dulu juga di dalam? Iya kan, harusnya step-nya adalah memikirkan program yang progresif. Tapi kan kenyataannya kita masih bicara soal ketidakcocokan federasi dengan pelatih. Ini kan lucu, ini memalukan. Dan kalau lihat gelagatnya, kemungkinannya kan ini kan bakal lewat juga yang namanya Sinteyong ini. Apalagi kalau udah bawa-bawa harga diri bangsa, kan aduh. Jangan. Maksud saya sebagai bangsa kita harus ke dewasan yang sedikit matang gitu loh. Jangan dikit-dikit ini. Jadi kalau pun itu terjadi, skenario terburuk, karena dalam pikiran saya pelatih lokal satu-satunya yang paling pantas cuma Fahri untuk yang 20. Kita kasih kesempatan Fahri. Karena kemarin meloloskan Timnas 19 ke AFC U19 nanti Oktober di Uzbekistan. Jadi satu-satunya yang paling realistis pelatih lokal kita ya Fahri untuk menangani Timnas di PIA Dunia U20 nanti. Walaupun kita tahu yang ambisi siapa tadi Bang Lalu udah jelas-jelas. Bang Roki juga, kakak Roki juga udah sampaikan. Bahkan itu nambah motif tuh kakak Roki soal naturalisasi itu. Cumpanya ada agenda itu. Iya kan? Yang kakak Roki sampaikan kan valid katanya. Bahkan berarti ada agenda itu seseorang. Jadi menambah motif dia untuk memang iya. Kan level Sintayong bayangin tuh. Dia udah berani, udah bisa dengan cepat. Wah dia menunjukkan, gue gak akur sama ini asisten ini gak cocok gitu loh. Gak match gitu loh. Itu Bu. Oke oke. Ini kayaknya sesi resminya mesti ditutup dulu nih. Ya, betul. Ditutup dulu. Lung, ditutup aja dulu Lung. Ini sesi khusus sama main forum. Ya, oke. Makasih. Mungkin nanti kita buat sesi khusus untuk bicara sepak bola. Makasih buat Bung Tawel. Sama-sama. Bang Budi. Tadi Bang Lalu Mara sudah izin buka puasa juga. Sudah maghrib. Teman-teman yang lain juga banyak yang sudah left. Karena izin sholat maghrib. Terima kasih semua. Acara kita hari ini berjalan dengan lancar. Semoga teman-teman, abang-abang, bro and sister dari IMGNZ mau terus stay tune untuk ikut acara kita. Dan informasi hari Kamis kita ada acara dengan Kang Teten Mas Tuki, Menteri Kooperasi dan UMKM. Dengan ini, Zoom meeting kali ini saya tutup. Terima kasih. Sekali lagi, Bilai Taufik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Tawel, makasih. Selamat menikmati.